Setelah 42 tahun, untuk pertama kalinya Masjid Istiqlal mendapatkan renovasi. Renovasi sendiri berlangsung selama 14 bulan, terhitung sejak Mei tahun 2019 hingga Januari 2021. Dengan dana APBN 511 miliar rupiah, renovasi meliputi landscape, perbaikan porselen, penyempurnaan pencahayaan, serta yang istimewa adalah pembuatan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di seberangnya. Disaksikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Kabinet dan Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan kembali Masjid Istiqlal kami sore. Renovasi Masjid Istiqlal agar menjadi semakin megah bukan untuk gagah-gagahan, bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa Masjid ini didirikan sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah SWT, sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan.